Aksi saling dorong dan desak-desakan ini terjadi di pintu masuk MIC Ballroom Jalan Majapahit, Kota Semarang, Senin Malam. Ratusan masa yang dinominasi mahasiswa tersebut membaksa masuk ke dalam gedung tempat Anies melakukan dialog dengan acara Desak Anies. Anies menilai antusiasan warga Kota Semarang dan sekitarnya tersebut bagian dari semangat mereka dalam kemajuan bangsa Indonesia. Untuk itulah ia berharap dapat menambah semangat perubahan yang digaungkan dalam Pilpres 2024. Bagaimana kebijakan-kebijakan di mudah kanan? Anies berharap melalui dialog bersama ribuan warga yang dinominasi generasi milenial di Kota Semarang ini, perolehan suara di Jawa Tengah dapat maksimal. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan.